Nah ini lor, ini dari DIT Reskrim Sus Polda Jambi, mengamankan 4 orang tersangkau yang melakukan pemalsuan dan pemurnian bahan bakar minyak ilegal di Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sorolangun. Kemano beritanya? Ini dia. Kamis 30 November 2023, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Subdit 4 di Treskrim Sus Polda Jambi, mendapatkan informasi adanya kegiatan memalsukan dan memurnikan bahan bakar minyak di Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sorolangun. Di Treskrim Sus Polda Jambi, Kompenspo Kristian Tori mengatakan, pihaknya mengamankan 4 orang pekerja yang sedang melakukan kegiatan tersebut, yakni MP, E, IW, dan L. Dirinya mengungkapkan bahwa pemilik dari tempat usaha tersebut berinisial D, yang merupakan warga sipil yang tinggal di wilayah Kabupaten Sorolango. Kemudian benar, pada saat di lokasi TKP tersebut, ditemukan adanya aktivitas kegiatan, pemalsuan, dan pemurnian bahan bakar minyak, atau refinery, pemurnian minyak secara ilegal. Kemudian anggota melakukan penindakan di tempat kegiatan tersebut. Dari hasil kegiatan tersebut, anggota berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Dalam hal ini, mereka adalah para pekerja yang berada di lokasi kegiatan. Sementara, barang bukti yang diamankan ialah 1 tunggu besi untuk memasak minyak, 1 teteman kapasitas 1000 liter, 3 besi D, 3 blower, 3 mesin pompa, 4 gulungan selang, dan 1 buah dirijen kapasitas 35 liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak mentah. Keempat tersangka tersebut dikenakan Pasal 54 Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang migas dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.